Suhu gue, sehingga gue masih bisa ngelawan bang. Suhu? Guru yang ngajarin gue hipnotis. Tadi dia nyuruh orang buat ngeput gue. Gue dikeroyok bang, gue gak bisa ngelawan. Kasian bener Farouk ya. Tapi gue juga gak bisa nyalahin lu, Neng. Yang namanya cinta, gak bisa dipaksain kan? Gue cuma bisa doain. Moga-moga Allah deketin lu sama jodoh lu. Moga-moga Allah juga mudahin pilihannya buat lu. Yee? Amin. Makasih ya, Mak. Iya, sama-sama. Lu yang kuat ya. Ntar Farouk gue bilangin. Jadi laki jangan cengeng. Harusnya gue gak ada di foto itu, Poy. Dia nyalahin foto. Mat-mat. Underscribe juga lu. Emang dasar manusia. Leher pegel yang disalahin bantal. Lah ini udah jelas-jelas kegepoto yang disalahin. Gitu kayak gini. Gini, Mat. Gue kagak mau muter-muter. Langsung aja deh. Lu demen nama Biba. Dia ngereng. Ngeres ditanya lu demen nama Biba. Mat. Mencintai dalam diam itu baik. Tapi jangan terus-terusan. Diam. Karena nanti akan ada orang lain yang akan mencintai orang yang kita cintai secara terang-terangan. Dan mengambilnya dari kita. Nyesel deh. Gue baca dari mata lu ada beban yang berat banget. Kagak usah dipikirin ke depannya. Sikat. Ya, apakah gak nih lu demen nama Biba? Sikat. Ya, apakah gak nih lu demen nama Biba? Iya, Boy. Iya, Ape. Iya. Akhirnya dia main ngaku juga. Deh, sekarang nih, Mat. Lu sampein aja deh tuh perasaan lu. Sampein gimana maksud lu, Boy? Boleh kepaman nih. Atau bocah nih. Lu gimana sih, Boy? Tadi lu bilang kan gak usah mikir ke depannya gimana. Bukan. Tau maksudnya gak usah mikir ke depannya gimana. Bukan. Intinya begini ya. Surah Maryam ayat 96. Inna alladhina amanu wa'amilu sholihati saya ja'alurrahmanu buddha. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal sholih. Maka Allah sang rohman akan menciptakan kasih sayang, cinta. Allah sudah menciptakan rasa itu di dadah ini. Dan terasakan pula oleh yang di sana. Maka dengan itu, Allah akan menjamin ke depannya. Terjadi cinta yang baik karena Allah. Itu maksudnya. Gitu maksud lu, Boy? Lu jebak gua, Boy? Hahaha. Muhammad Rohmat. Lu aja. Kalau ngadepin laki, siapa baik lu gulung. Kalau perempuan, ya ini. Cukup satu perempuan aja gua gak bisa bahagiain, Boy. Cukup nyokap gua aja. Jangan Habibah. Dia bawa emaknya. Kalau ngomong soal emak. Dan banyak emak-emak yang lain di sekitar kita. Silahkan lu tanya. Emak siapa baik yang lu temuin, lu tanya. Kira-kira selain anak membahagiakan emaknya. Apa lagi yang bikin emak bahagia? Salah satu jawabannya adalah. Melihat anaknya menikah dengan bahagia. Kemudian akhirnya sang emak memiliki cucu. Untuk mat. Gua fikir. Tidak ada yang tersakiti. Malah sebaliknya. Terbahagiakan. Maju terus mat. Lu sebagai mujahid perasaan alias pejuang cinta. Maju terus untuk Habibah dan untuk emak lu. Man. Ya ngoping. Terus diri kapan kawin? Putus bujang gak, Kakak? Putus bujang. Kusus aja. Udah dimurusan lu. Ada pasien baru. Gue cabut dulu ya, Matya. Ya, Pak. Ingat pesan gue. Jangan kalah sama perasaan. Perjuangkan itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undescribe. Undescribe. Ibu diman. Gue demen. Gue udah mulai ngucapin salam. Undescribe banget. Alhamdulillah. Tadi juga begitu masuk pasar mamur, dia berdoa. Ayah. Ayah? Iya, Bang. Bang Paku masih dimuasalah? Masih? Sekarang gue juga mau cabut nih. Enggak ngopi dulu. Bang. Ada yang pengen gue obrolin sama abang. Penting. Penting? Iya. Oke, kalau gitu. Saya kubusalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo deh, kita ngebalusin aja. Iya, Bang. Udah, kasih. Ajarin gue berantem, Bang. Ajarin apaan? Berantem, Bang. Berantem. Dan gue sendiri berusaha sekuat mungkin untuk kakak berantem. Kalaupun akhirnya gue berantem, itu keadaan udah terpaksa. Terpaksa, Bang. Sebenarnya gue gak mau. Gue cuma bisa hipnotis orang, Bang. Sekarang hipnotis gue udah gak ada. Kalau gue dikeroyakin orang, gue gak bisa ngelawan, Bang. Maksud lu berantem minta diajarin bela diri gitu? Iya, Bang. Kalau misalnya gue harus ketemu suhu gue. Sehingga-sungga gue masih bisa ngelawan, Bang. Suhu? Guru yang ngajarin gue hipnotis. Tadi dia nyuruh orang buat ngeput gue. Gue dikeroyok, Bang. Gue gak bisa ngelawan. Gue gak boleh taubat, Bang. Untung ada Mita. Yang bantuin gue. Kalau gak ada Mita, gue udah diseret ke markas suhu gue, Bang. Gue liat muka lo sih, emang. Gue abis digulung. Jadi ceritanya Mita yang belain lo. Kalau emang Mita yang belain lo. Ngapa lo kagak belajar aja sama Mita? Atau mau buce-buce mamur deh. Kalau emang lo kagak mau, Mita. Ada bondan. Ada jenggot. Besokirman. Itu bocah-bocah sebenernya kalau lo mau tau. Ada hobi main gulung-gulungan. Ya pastinya bisa bela diri, dong. Tapi gue mau belajarnya sama abang aja. Jangan, Bang. Gue mau ini sama abang, Bang. Sorry. Iya, ngelain aja, dah. Ajarin gue bela diri, Bang. Saya terima duitnya. Ini belanjaannya. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, mampir, Bu. Ini Bu ada kecap, ada gula. Semua komplit nih. Bu, mampir, Bu. Eh, ini sembakonya paling komplit. Pak, 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 mampir dong, Pak. Eh, Bu Iin, pake toa manggilnya biar pembelinya pada denger. Lagian maaf ya, jangan tersinggung. Perasaan situ yang nungguin, kiosnya sepi banget ya. Ape takut kali pembeli ngeliat muka situ ya. Maksud situ apa? Ya, gak maksud apa-apa. Cuman emang sepi kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini matang buat ibu. Makasih ya. Ini buat emak sama Ismet. Makasih ya. Ani! Sini! Eh, eh. Kamu ngapain tuh baik-baikin emangnya si Ismet? Kan emangnya Ismet bakalan jadi emangnya Ani juga, Bu. Eh, belum tentu juga kamu nikah sama Ismet. Insya Allah jadi. Tanggal satu buluan depan kan tinggal seminggu lagi. Mbak Ibu udah bantu nyiapin. Ismet juga lagi nyiapin maharnya juga. Mana maharkambingnya? Lagi diusahain sama Ismet. Ibu yang sabar. Sini! 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 Terima kasih.